Intro Debat Cawapres digelar pada Jumat 22 Desember ketika Cawapres pun mematangkan visi dan misi demi beradu gagasan sesuai tema debat diantaranya keuangan, ekonomi digital, investasi dan anggaran Lalu bagaimana persiapan masing-masing calon? Cawapres nomor urut 1 Muhaymin Iskandar memastikan siap dan mematangkan visi dan misi amin khususnya di bidang ekonomi Yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi dan misi amin terutama konsentrasi di bidang ekonomi dimana prosentase visi dan misi amin bidang ekonomi itu lebih dari 60% dari buku visi dan misi itu adalah ekonomi Kemudian Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengatakan rahasia saat ditanya persiapan debat Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi debat Cawapres Tak merasa perdebatan itu harus dipersiapan khusus Karena itu kan sangat luas masalahnya Nanti siap ini ternyata yang ditanyakan itu Oleh sebab itu menurut saya debat itu adalah apa yang ada sekarang yang dimiliki lalu diperdebatkan dia menguasai apa tidak gitu aja Lalu apa kata masyarakat yang sebagian besar sudah pasti menantikan debat Cawapres Ternyata ada yang berharap dibahasnya soal lapangan pekerjaan Ada pula yang berharap soal harga bahan pokok semakin terjangkau Di era-era tahun baru itu banyak semua yang naik sedangkan mungkin secara ekonomi masih banyak masyarakat yang memang perlu bantuan Mungkin apa solusinya gitu supaya masyarakat itu bisa tetap stabil dengan harga-harga meskipun secara timeline di era-era tahun baru itu ya pasti akan naik Yang penting sih buat ekonomi Indonesia ya buat kedepannya biar lebih maju terus lebih perbanyak lagi lapangan kerja karena sekarang semakin banyak apa ya warga-warga Indonesia yang kekurangan lapangan kerja mungkin karena ketersediaannya yang lebih sedikit dan bisa diperbanyak lagi Sama sih Terutama ya bang saya beras, telur, segala masem gitu kan dan makan-makanan ringan semua lah dari bawah sampai atas gitu kan Siapapun lah yang terpilih untuk pemimpin negara kita ini tersinta ini ya harus ada perubahan semua dari bawah sampai atas itu harus merasakan gitu lah untuk kebutuhan sehari-hari apalagi ya sembako begini kan baik kita usaha begini Sementara dari pengamat ekonomi debat cawapres kali ini sebaiknya bukan hanya jargon-jargon semata ekonom selios Bima Yudistira berharap debat cawapres kali ini sebastinya lebih banyak beradu data, pengalaman, dan fakta meskipun para kandidat cawapres tidak memiliki latar belakang ekonomi debat cawapres ini diharapkan memang tidak hanya sekedar bicara soal jargon ya tapi juga bicara soal solusi-solusi dari ekonomi misalnya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan itu komitmennya seperti apa meskipun kita tahu ketiganya bukanlah ekonom bukanlah akademisi yang berkutat di bidang ekonomi tapi tentu pengalaman masing-masing kita berharap ada debat yang lebih berkualitas masalah ekonomi tanah air memang selalu jadi sorotan hingga bahan jualan yang berkepentingan apalagi jelang pemilihan umum namun yang pasti menebar janji sama dengan berutang artinya janji harus ditepati bukan cuma janji manis demi mendongkrak suara tim liputan Kompas TV Saudara tema debat calon wakil presiden pada Jumat 22 Desember mendatang adalah tentang ekonomi, mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur dan juga perkotaan nah karena sangat luas bahasan soal ekonomi ini pada pagi hari ini kami bagi dua dengan besok ada pembahasan ekonomi juga disampai Indonesia pagi tapi hari ini fokus tentang apa dan bagaimana caranya menuntaskan masalah sekaligus mengembangkan ekonomi di sektor digital, perdagangan dan investasi atau lapangan kerja dan ini juga yang akan kita bahas juga soal pinjol yang akhir-akhir ini marak sampai bahan pokok juga nah dari tim pemenangan nasional Ganjir Mahfud sudah hadir di studio Kompas TV ada Ciko Hakim, selamat pagi pagi Ciko gimana? sehat? Alhamdulillah sehat lalu secara daring juga ada jurubicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Putri Komarudin dan jurubicara tim Anies Muhaimin Tomi Kurniawan, selamat pagi semuanya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum sengaja kita hadirkan tiga narasumber kita pagi hari ini sodara ini sumuran saya semua nih kayaknya masih kaum milenial dan generasi Z gitu karena kita bahas ekonomi digital aku yang paling muda asik saya ke Bung Ciko dulu Bung Ciko kalau ngomongin ekonomi digital pasti kan kaitannya dengan milenial dan genzi gitu ya nah kan ini tapi luas sekali gitu kami akan ambilkan yang paling dekat contohnya dengan masyarakat adalah digitalisasi di industri bisnis e-commerce dan pesatnya perkembangan pinjaman online banyak sekali generasi milenial, genzi yang terjebak akhirnya pada pinjaman online gitu kira-kira nah secara umum dulu tingkat pengangguran terbuka kan memang turun ya kalau dilihat data terakhir di 5,4% tapi di satu sisi kontribusi manufaktur kita juga turun secara historical di BPS terjadi kira-kira 5 tahun terakhir pemerintah bilang ada andil perkembangan digital rasio investasi dengan penyerapan tenaga kerja juga yang tidak imbang bagaimana tim Ganjar Mahfud memastikan bahwa ini nanti akan seimbang yang pertama adalah sekarang ekonomi digital sebagai salah satu unsur dari new economy di luar ekonomi biru maupun ekonomi hijau ekonomi digital ini kan semuanya diawali ketergantungannya kepada infrastruktur nah permasalahannya tentu di Indonesia kita tahu bahwa kita belum maksimal melaksanakan itu karena infrastruktur digitalnya sendiri belum baik nah ini yang akan kita kembangkan justrunya awalnya kan selalu ada peluang tentunya ada challenges ada tantangannya ketika ada peluang nah tantangannya adalah infrastruktur digital ya kecepatan internet dan lain-lain nah kan ini juga yang menarik investasi asing untuk masuk ke bisnis digital di Indonesia nah tentunya kita untuk menarik investasi kita perbaiki infrastrukturnya yang satu yang kedua adalah juga memasukkan kurikulum-kurikulum digital pada ke sekolah-sekolah itu yang penting nah ini kan ini semua harus dipersiapkan dulu dan ini bisa dipersiapkan sangat cepat karena sebenarnya kalau kita bicara literasi digital masyarakat Indonesia khususnya Gen Z dan Gen Millennial mereka sudah siap untuk itu nah tinggal kita kurikulumkan di beberapa sekolah-sekolah mereka nah itu yang kedua kembali yang pertama tadi infrastruktur nah ini yang akan nantinya membuat investasi banyak masuk dan ini akan meningkatkan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi di bidang digital nah mengenai pinjaman online dan lain-lain saya merasa ini juga adalah tugas pemerintah untuk memberantasnya ini bukan sesuatu hal yang sulit apalagi yang ilegal tadi bukan sesuatu yang sulit saya melihat Menkom Info bahwa polisian itu bisa tuh mendata ada sekian banyak pinjol ilegal maksudnya artinya kan kalau dia bisa mendata dia tahu ada sekian banyak kan dia bisa telusuri di mana sesuatu yang sifatnya digital ini kan open gitu dia ada di dalam ruang-ruang digital itu dan bisa ditelusuri dan bisa diberantas jadi ini kan diperlukan juga untuk pemerintahan kedepan yang memiliki political will untuk benar-benar memberantas dan kita curiga kan selama ini ada oknum-oknum yang diuntungkan dengan keberadaan yang hal-hal yang sifatnya ilegal termasuk di online dan lain-lain balik lagi Bang Ciko soal digitalisasi industri yang sekarang juga banyak ditakutkan angkatan kerja oleh tenaga kerja adalah kecerdasan buatan artificial intelligence AI yang menggantikan tenaga kerja nah bagaimana juga memastikan bahwa kecerdasan buatan ini sesuai dengan visi Ganjar Mahfud bisa match atau cocok dengan angkatan kerja juga jadi digitalnya maju tapi tenaga kerjanya juga terserap dengan baik nah ini satu hal ya kayak kemarin kebetulan banget kemarin baru ada podcast bersama timnya Pak Ganjar yang melakukan digitalisasi birokrasi di Gawat Tengah pertanyaan saya juga kepada yang bersangkutan adalah bagaimana apakah nanti akan ada kehilangan pekerjaan-pekerjaan di bidang itu tapi kan pekerjaan itu banyak sekali ya contohnya akhirnya pemerintahan kalau kita bicara pekerjaan di dalam pemerintahan saja ya ketika ada digitalisasi birokrasi nah orang-orang yang selama ini ada pekerjaan yang masuk dalam nomenklatur pemerintah daerah umpamanya contohnya pengantar surat ini kan kalau digitalisasi birokrasi berjalan pengantar surat ini hampir udah gak ada lagi nah mereka akhirnya kemana mereka menjadi orang-orang yang berpusat apa namanya fokus dalam pelayanan pelayanan masyarakat itu tetap perlu orang kita gak perlu takut dengan artificial intelligence walaupun memang ini juga dianggap terlalu cepat mengarah ke sana tetapi satu hal lagi pada akhirnya semua yang sifatnya komputerisasi, digitalisasi there is always a person behind it selalu ada orang yang mengoperasikan itu di belakang itu nah tapi kelebih apa yang dicari ke depan masyarakat juga gak usah takut saya katakan tadi kurikulum-kurikulum tentang digitalisasi ya kita harus belajar tetapi anak-anak gen Z dan gen millennial juga tidak pernah boleh lupa soal budi pekerti karena apa at the end orang-orang yang berada di belakang semua peralatan itu itu harus mempunyai empati harus mempunyai integritas yang tinggi termasuk attitude berarti ya attitude juga penting karena mereka yang mengelola data-data yang ada mereka yang menekan tombol-tombol di situ kalau data itu dia korab atau dia jual ke asing gak manipulasi dan lainnya untuk kepentingan-kepentingan itu juga berbahaya artinya kita juga penting menjadi orang baik tetap itu dan itu at the end itu yang menjadi edge-nya nanti kelebihan yang saya tangkap berarti dari Ganjar Mahfud ini meskipun nanti ada digitalisasi industri kurikulum yang dioptimalkan dalam sekolah lebih ke digital gitu ya sehingga mereka bisa memahami di berbagai sektor soal digitalisasi industri ini saya akan ke Putri ya Putri kalau dari Prabowo Gibran pertanyaan saya sama digitalisasi industri ini tantangannya paling besar adalah soal kecerdasan buatan juga nah bagaimana menyimbangkan teknologi yang makin pesat ini dengan angkatan kerja atau tenaga kerja yang bisa juga terserap untuk bekerja di perusahaan-perusahaan begitu kira-kira ya Indonesia ini kan memang potensi ekonomi digitalnya sangat besar kita tahu jumlah pengguna internet di Indonesia ini mencapai 215 juta penduduk atau setara dengan 78% dari total penduduk Indonesia dan jumlah pengguna smartphone juga sangat besar akan diperkirakan akan mencapai lebih dari 190 juta pada akhir tahun 2023 dan saat ini Indonesia menjadi negara dengan smartphone terbesar keempat dibandingkan dengan negara-negara maju misalnya seperti Tiongkok, India dan juga Amerika Serikat jadi justru potensi ekonomi digital inilah yang harus kita manfaatkan karena kita itu merupakan 40% dari seluruh pangsa pasar ekonomi digitalnya ASEAN dan saya rasa ini merupakan potensi yang harus bisa kita capture dan tentunya harus kita bisa gunakan untuk membuka lapangan pekerjaan jadi alih-alih kita takut misalnya dengan digitalisasi ekonomi ini justru kita bisa harus fokus untuk membuka lapangan pekerjaan dari sini sehingga nantinya misalnya industri yang sudah tidak relevan yang sudah digantikan dengan teknologi itu tetap bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga menyerap lapangan pekerjaan jadi misalnya kita lihat disini saat ini kan Indonesia memang menjadi salah satu negara dengan jumlah startup terbesar kita punya 2.500 startup jadi kalau dari tim kami Prabowo Gibran tentu kami akan mendorong perkembangan ekonomi digital melalui bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan usaha rintisan ini yang berbasis inovasi digital yang tentu bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat jadi kita mau mendorong supaya industri rintisan di Indonesia ini bisa berorientasi global dan tentunya akan memberikan insentif dan modal kepada para pelakunya Mas Gibran sudah menyampaikan di awal kampanye kita akan punya yang namanya Kartu Usaha Startup dimana Kartu Usaha Startup ini fokus untuk mengembangkan bisnis baru yang berbasis teknologi dan inovasi terus yang paling penting juga karena sebagian besar 90% dari usaha di Indonesia itu masih berbasis UMKM jadi tentunya kita ingin mendorong digitalisasi UMKM sebagai salah satu jalan utama dimana kita bisa memperkuat perekonomian Indonesia dan tentunya menghasilkan manfaat sosioekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan juga masyarakat jadi kalau sekarang baru ada 20 jutaan pelaku UMKM yang baru terdigitalisasi harapannya pada saat nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran menjabat tentu kita bisa mengejar ketertinggalan ini pada tahun ini target pemerintah 30 juta pelaku UMKM tahun ini dan tahun depan jadi harapannya tentu sampai akhir 2029 kita bisa benar-benar mendigitalisasi 64 juta UMKM yang ada di Indonesia jadi itu beberapa hal mungkin yang nanti perlu jadi fokus kita bersama oke instead of membuka lapangan kerja atau bukan membuka lapangan kerja apa? menyalurkan tenaga kerja lebih baik kalau menurut tim Prabowo Gibran ini juga dioptimalkan lewat pembukaan startup dan membuka lapangan kerja sendiri begitu ya kira-kira Put tapi begini Put kalau ngomongin soal startup memang kita pasarnya sangat besar Putri tadi mengungkap ada 2000 lebih begitu ya startup di Indonesia tapi juga yang apa namanya terkena badai krisis global juga gak sedikit bahkan banyak dengan modal yang pas-pasan gitu ini banyak juga yang kolaps gitu kecuali memang modalnya modal besar bahkan modal besar pun seperti Tokopedia misalnya ini juga sahamnya sudah mulai goyang dan akhirnya dikuasai oleh asing bagaimana pemuda-pemuda kita angkatan kerja muda kita juga bisa survive untuk merintis startup ini karena gak mudah juga sebenarnya untuk mendirikan startup Put selama ini kan sebenarnya kita kurang memanfaatkan network dari para startup founders yang kita punya sebenarnya kan inkubator yang selama ini sudah berlangsung sudah existing itu bisa kita kapitalisasi kita manfaatkan secara sebaik-baiknya supaya mereka bisa menularkan ilmu dan juga pengalaman yang sudah mereka dapatkan selama ini merintis usaha jadi yang kurang di kita memang knowledge transfer dari angkatan yang sudah lama bergelut di dunia tersebut dengan angkatan yang baru masuk dan tentunya kita juga masih sangat kurang pada hal ini dalam hal literasi keuangan dan juga inklusi keuangannya literasi keuangan kita dibandingkan inklusinya masih setengahnya jadi yang harus kita fokuskan adalah bagaimana anak-anak muda juga teredukasi tentunya terkait dengan industri jasa keuangan produk-produk yang dipunyai oleh industri jasa keuangan dan juga kewajiban serta hak mereka sebagai konsumen karena misalnya tadi di mention soal pinjol kekurangan pengetahuan soal pinjaman online dan konsekuensinya inilah yang akhirnya membuat banyak anak-anak muda yang sekarang memutuskan sampai untuk mengakhiri hidupnya karena mereka tidak mampu untuk membayar beban pinjolnya bahkan ada yang tega membunuh adik kelasnya sendiri dan kita tahu itu dilakukan oleh salah seorang mahasiswa dari kampus yang sangat terkenal yang saya yakin juga orangnya juga sangat tintar kalau misalnya dibilang soal akademiknya jadi kekurangan pengetahuan soal industri keuangan ini tentu perlu kita perhatikan juga ke depannya supaya anak-anak Indonesia ini tidak jadi korban dari digitalisasi sektor keuangan jadi pemerintah nanti meminta juga para pelaku industri digital ekonomi digital yang sudah lama establish gitu untuk melakukan transfer knowledge gitu ya maksudnya pada yang baru-baru supaya mereka juga bisa survive di tengah badai krisis global oke saya ke Tommy Tom kalau dari Anies Muhammad yang saya tanyakan sama digitalisasi industri ini idenya apa visi dari Amin sendiri untuk agar tenaga kerja ini bisa tetap ada begitu terserap tapi teknologi digitalisasi industri ini juga tetap maju tetap jalan ya memang dengan perkembangan teknologi sekarang itu tantangannya cukup besar karena yang dimana Indonesia ini literasi terkait dengan digital itu masih menurut saya cukup rendah ya walaupun di kota-kota besar itu sudah signifikan maka dari itu dari kami itu akan membuat ya akan membuat yang namanya digital digital dan kreatif hub di seluruh kota dan kabupaten artinya pemerintah ke depan ini harus membuat sebuah ekosistem digital yang komprehensif ya mulai dari kreator inovator terus juga pelaku-pelaku digital dan lain sebagainya itu tersebar di seluruh kota dan kabupaten digitalisasi itu membutuhkan selain infrastruktur tapi juga ekosistemnya startup-startup yang sekarang ini berkembang tanpa ekosistem dia tidak akan bisa berjalan karena digitalisasi ini kan kita tahu sendiri bahwa semua hal-hal yang sebelumnya manual menjadi digital misalkan ada e-commerce terus juga ada pinjaman online dan kemudian juga dari sisi kalau misalkan kita kaitkan dengan bahan pokok itu juga perlu ada supply chain yang berbentuk digital saat ini memang sekarang sudah ada sudah banyak tapi ternyata pelaksanaan itu masih belum merata sehingga pemerintah ke depan harus banyak melakukan perubahan-perubahan yang utamanya adalah membuat ekosistem-ekosistem digital baru bukan hanya terpusat di Jakarta misalkan tadi kalau ada orang yang mau membuka startup baru semua orang larinya ke Jakarta karena adanya investor itu adanya di Jakarta inkubasi adanya di Jakarta dan lain semuanya adanya di Jakarta tapi itu menurut saya jadi tidak merata makadar itu pembangunan ekonomi digital ke depan itu harus lebih merata dan berkeadilan yang berada di seluruh kota dan kabupaten oke lah ide gagasannya kita patut apresiasi juga ada rencana pembangunan kreatif and digital hub di setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia tapi tantangannya juga sekarang yang sedang eksist itu adalah pabrik-pabrik buruh begitu ya kondisi buruh dan pabrik yang banyak sekali di Indonesia menyerap angkatan kerja apakah ini juga bisa berjalan simetris dengan ekonomi digital atau digitalisasi industri karena mungkin mungkin saja pabrik-pabrik di Indonesia nanti berpikir wah costnya lebih murah lebih praktis begitu dengan adanya industrialisasi digital yang mana sepertinya nanti angkatan kerjanya juga akan tidak terlalu diperhitungkan bagaimana tantangan soal ini Tom nah begini industrialisasi digital atau digital industrialisasi ini itu menurut saya tidak akan pernah bisa menghilangkan manusia mengurangi pekerjaan pasti tapi dengan membuat sebuah ekosistem digital itu akan menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru jadi menurut saya masyarakat tidak perlu takut dengan distrupsi digital ke depan ini karena memang sekarang pekerjaan baru banyak orang sekarang dengan digitalisasi dari rumah saja itu sudah bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa ya artinya yang tadinya kerja di kantoran terus kemudian pindah kerja di rumah dengan memanfaatkan digital pada akhirnya memiliki omset yang luar biasa nah sehingga ke depan mindset daripada pekerja itu anak-anak muda itu akan kita rubah dengan ekosistem itu bahwa ke depan itu untuk menghasilkan penghasilan ekonomi atau penghasilan untuk kehidupan sehari-hari itu tidak hanya mengandalkan bagaimana mereka bisa bekerja tapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan digital ini menjadi sebuah peluang usaha ya contoh misalkan dengan sebuah ekosistem itu ya misalkan ya ada barang-barang tertentu yang hanya bisa dihasilkan produksinya di Papua gitu tapi di Jakarta itu membutuhkan nah dengan ekosistem itu sehingga ada afiliator yang berada di Jakarta yang sudah memang mengumpulkan barang-barang tersebut dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkannya seperti itu jadi peluang-peluang baru akan diciptakan melalui sebuah ekosistem digital dan kreatif hub itu menciptakan lapangan kerjaan baru ya sebelum jeda saya dikit tanya soal tadi Anda sempat menyinggungi ini Bang Siko soal investasi menarik investasi masuk untuk ke Indonesia tapi begini tidak hanya manufaktur yang go digital pasar juga sekarang kan makin digital gitu ya terakhir kalau kita simak ada berita TikTok yang menjadi game changer industri e-commerce petanya ini berubah tetapi e-commerce ini mayoritas kalau lihat TikTok itu kan dimiliki asing nah apakah industrialisasi digital ini hanya membuka karpet merah saja untuk asing jadi bukan apa namanya berdiri di negara sendiri bagaimana respons Anda soal itu TikTok kan itu akhirnya menjadi satu medium yang untuk apa namanya memudahkan apa istilahnya promosi ya promotion untuk para pelaku e-commerce untuk melakukan perdagangan nah saya rasa selama ini yang kita lihat kan ini semua tergantung dengan algoritmanya algoritmanya tetap saya rasa cukup fair bahwa ini juga menggiatkan menggeliatkan usaha-usaha e-commerce di dalam negeri dan untuk untuk berjualan barang-barang untuk di ekspor nah yang paling penting adalah peran pemerintah nantinya nah kita kan bicara soal paslon capres dan capres disini artinya dimana peran pemerintah ke depannya adalah peran pemerintah harus mengencourage apa berkembangnya e-commerce tadi saya setuju bahwa UMKM UMKM ini juga didigitalisasi dibantu untuk literasi digitalnya untuk menjadi usaha-usaha yang sifatnya digital ke depannya dan juga mempermudah proses ekspor maupun import ini juga ya memberikan insentif-insentif apabila mempunyai produk yang bisa di ekspor bukan marah dipersulit saya melihat saya kita perbandingkan diri kita negara kita dengan Thailand misalnya atau dengan China misalnya mereka itu ketika ada barang yang bisa di ekspor ada usaha dari UMKM atau BUMN bahkan swasta-swasta lainnya itu diberikan insentif-insentif pajak nah ke depannya tentunya kita akan memikirkan hal itu dan akan melaksanakan hal-hal seperti itu dan sehingga kita bisa lebih maju lagi untuk bicara mendapatkan devisa itu tadi soal digitalisasi industri begitu ya nanti setelah jedak tadi sudah sempat di segmen awal ini kita panasin dulu soal pinjol ini karena masalah yang cukup pelik tadi Putri juga sudah sempat menyinggung ya soal pinjol ini banyak sekali genzi milenial yang jadi korban bahkan tercatat datanya 76% genzi dan milenial itu berhutang berhutangnya itu kepada pinjol sepertinya nah kita akan bahas soal pinjol ini setelah jedat termasuk juga dengan bagaimana sistem perdagangan dan UMKM kita bisa memajukan perekonomian nasional tetap lah bersama kami di Sapa Indonesia Selamat datang di Sapa Indonesia pagi tadi sebelum jeda kita sempat memanaskan diskusi kita soal pinjaman online kita akan konkretkan lagi soal pinjaman online di Bunciko kalau permasalahan pinjol ini sepertinya yang banyak terjerat justru milenial dan genzi banyak mereka yang ingin sekali punya barang atau juga punya gaya hidup tapi akhirnya cari jarang singkat melakukan pinjaman online dan 76% datanya bahwa genzi dan milenial kita ini berhutang dan mayoritas kepada pinjol nah bagaimana menata ini menata pinjaman online di sisi lain kan fintech bolehlah maju punya andil buat perekonomian nasional tapi jangan sampai backfire juga ke kita karena apa namanya yang terjerat juga gak sedikit akhirnya banyak sekali korbannya di masyarakat kita bagaimana menata ini ini loh yang saya selalu pikirkan soal digitalisasi ini kan suatu keniscayaan disrupsi ini gak bisa dihadang begitu aja ya kan kita mau memberikan regulasi seketat apapun akan selalu ada disrupsi-disrupsi akan selalu ada celah-celah yang mereka akan tetap mendesak kita masuk akhirnya kembali tadi soal literasi keuangan itu penting yang kedua tadi kata kunci yang saya dapat cuma satu gaya hidup masyarakat ini yang paling penting adalah you cannot kita gak bisa menciptakan dunia yang ideal yang kita bisa ciptakan adalah anak-anak muda yang kuat menghadapi dunia yang begitu keras ini artinya soal kultur berarti soal kultur dan budaya dan ini bisa masuk kok ke dalam kurikulum-kurikulum kita bahwa kita juga hal-hal seperti budi pekerti tadi seperti empati seperti hal-hal untuk literasi keuangan tentunya ya kita bagaimana kita mengatur keuangan kita dan lain-lain tapi ini kan basic banget ya gaya hidup kita gak boleh melebihi penghasilan kita itu aja tapi tetap yang dinamakan nanti regulasi sebagai pemerintah tentunya harus mengutamakan regulasi-regulasi yang cukup ketat untuk penjaman online yang saya sayangkan ini kan sekarang ini yang dibilang itu yang ilegal ini yang berbahaya ketika bicara ilegal ini kan kita bicara bunga yang tidak sesuai arahan dari OJK bunga-bunga yang luar biasa bisa kalau gak 40% per minggu atau gimana ada yang begitu saya rasa yang saya dengar jadi kan maksud saya itu yang hal-hal yang mestinya bisa dibatasi bisa dilarang dan datanya ada di Kominfo nah ini apakah masalah niat political will tadi nomor satu berantas dulu yang ilegal sesuaikan dulu dengan yang sesuai dengan aturan dengan bunga-bunga yang maksimalnya berapa nah ini kalau udah sampai bisik itu kita barengi dengan literasi keuangan untuk para anak muda dan juga itu tadi jangan sampai gaya hidup lu itu lebih tinggi daripada penghasilan kita pengen gaya tapi ngutang nah kalau tadi disinggung sama Bang Siko aturan juga yang jadi problem bahwa banyak sekali pinjaman online yang ilegal ini belum bisa ditertibkan saya tanya ke Putri kalau dari paslon nomor root 2 Pak Prabowo dan Gibran ini berani gak ngubah regulasinya kira-kira Put ya mungkin ini sedikit update buat Bapak-Bapak juga kita baru saja mengukuhkan yang namanya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di tahun 2023 dan ini pada pertama kalinya Indonesia punya landasan hukum terkait dengan financial technology yang termasuk dengan pinjaman online jadi sekarang semua pinjaman online ilegal yang beroperasi itu ketika ditindak oleh aparat penegak hukum dendanya mencapai 1 triliun rupiah dan juga ada ancaman pidana disitu sampai dengan 10 tahun penjara jadi memang penertiban dari pinjaman online ilegal ini terus dilakukan oleh OJK dalam hal ini juga ada yang namanya Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti yang pada periode September sampai dengan Oktober 2023 ini mereka kembali melakukan pemblokiran rekening pinjol ilegal sampai dengan 173 entitas di sejumlah website dan juga ada aplikasi yang ditemukan melanggar peraturan terkait dengan konten dari pinjaman online jadi ada 129 konten terkait pinjaman pribadi yang ditutup juga oleh OJK jadi beberapa hal yang sudah dilakukan ini sebenarnya memang harus terus digerakkan tentunya oleh OJK Kominfo aparat penegak hukum dan semua koordinasi ini harus dilakukan secara intensif dan harus berkelanjutan karena memang penyakitnya pinjaman online ilegal ini ketika ditutup ataupun dibloki rekeningnya nanti mereka membuka rekening yang baru dengan nama yang baru dan tentunya literasi keuangan digital kita yang masih sangat rendah masih hanya di level 35,5% ini menyebabkan banyak orang yang akhirnya menjadi korban baik itu dari pinjaman online ilegal ataupun dari produk-produk keuangan digital lainnya yang mungkin dalam pemahaman mereka tidak terlalu memahami konsekuensinya tapi karena iming-iming dan juga berbagai fasilitas yang didapatkan akhirnya mereka jatuh kepada lubang tersebut oke sekarang saya ke Tom milenial Gen Z ini jadi penyumbang kredit terbesar kredit macet terbesar untuk pinjaman online ini 765 miliar jumlahnya menuju 1 triliun ini kredit macet pinjol ini yang didominasi usianya 19 sampai 39 tahun ini juga di atas 500 miliar survei terbaru juga bilang masyarakat kita itu gajinya habis buat bayar cicilan makan sehari-hari tabungan yang salah dengan perkembangan digital ini menurut Anda apa Tom? Yang pertama selain meningkatkan literasi dan juga merubah gaya hidup generasi-generasi milenial dan generasi Z yang menurut saya adalah yang harus diperkuat itu adalah kementerian kominfo membuat sebuah cybercops yang berbentuk digital karena ini yang kita lawankan algoritma jadi misalkan kemudahan-kemudahan dalam pinjaman online itu sangat berbeda dengan pinjaman-pinjaman yang berada di bank artinya hanya dengan menggunakan nomor handphone mereka bisa mendapatkan pinjaman-pinjaman dan digitalnya masih sangat kurang seperti itu jadi itu yang harus diperkuat di kemudian hari sehingga nanti banyak hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi baik sekarang kita tinggalkan soal pinjol ini yang juga jadi masalah ekonomi adalah soal perdagangan khusus yang menyentuh soal ekonomi kerakyatan saya ketahui dulu deh sekalian masalah klasik Indonesia adalah pola harga yang dipengaruhi dengan musiman kalau kita sekarang ini ngelamin mau Natal Tahun Baru mau Lebaran mau apa namanya hari raya begitu rata-rata penaikan harga itu menjadi hal yang biasa sepertinya begitu contoh beras deh ya ada 4 lembaga yang pegang Kemendak Kementan Bapenas Bulog masalahnya data-data ini berbeda semua antar lembaga 4 lembaga ini gak bisa memastikan kestabilan stok harga begitu belum lagi masalah bahan pokok yang lain solusi yang ditawarkan dari tim Mas Anies Mohaimin apa soal bahan pokok Masalah bahan pokok ini adalah masalah supply and demand dimana di hari-hari besar seperti tahun baru hari besar Islam itu atau event-event tertentu memang banyak sekali pedagang-pedagang yang memanfaatkan momen-momen itu karena memang kebutuhan demand yang sangat besar sekali tetapi supply-nya ini ya bisa dibilang terkadang ada terkadang gak ada sehingga seringkali misalkan stok ditahan agar barang-barang yang berada di pasar itu seolah-olah supply-nya kurang padahal mungkin sebenarnya ada nah apa yang ingin kita tawarkan adalah perbaikan tata niaga perdagangan secara komprehensif dan kemudian kita mendorong petani-petani milenial baru pembukaan-pembukaan lahan dan kemudian juga mensubsidi pupuk-pupuk yang lebih merata kepada petani-petani yang memang yang tadi yang dibutuhkan oleh bahan-bahan pokok di Indonesia misalkan contoh kita itu sebetulnya lumbung beras itu sangat banyak di Indonesia tapi kenapa kok kita itu masih selalu kekurangan beras nah penelitian-penelitian terkait dengan varietas beras-beras yang misalkan tahan untuk kondisi cuaca panas dan lain sebagainya itu juga R&D-nya perlu kita dorong jadi memang perbaikan dari sisi tata niaga dari sisi research dan juga lain sebagainya itu memang masih sangat kurang sekali di kita untuk itu kita akan perkuat dari sistem tata niaganya dan kemudian menertibkan ya menertibkan orang-orang distributor-distributor besar perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan momen-momen seperti tahun baru dan juga momentum hari besar Islam itu untuk menahan barangnya menaikin harga-harganya padahal sebenarnya indeks-indeksnya itu sudah ada di kementerian perdagangan harganya tapi seringkali itu dan saat ini saat ini acuan untuk harga itu terkonsentrasi ke Bapak Nas jadi bulog kemudian dan lain-lainnya itu semua mengacu kepada yang direkomendasikan oleh Bapak Nas akan kita perkuat ke depannya oke tapi kalau saya simak dari penyataan Anda Tom yang jadi masalah sebenarnya di hilirnya ya tadi masalah pupuk juga sempat Anda singgung kalau memang pasokan tidak memenuhi solusi untuk kebutuhan bahan pokok yang harganya tidak stabil ini ya susah juga di stabilkan kalau soal itu saya ke Bung Ciko deh berani gak kira-kira melakukan amnesti data karena data ini juga banyak yang gak cocok dari 4 lembaga ini kemudian menyepakati data yang baru dari 4 lembaga ini bagaimana memastikan pemerintah agar semua lembaga yang punya kaitannya dengan apa stabilan bahan pokok ini bisa sinkron gitu loh memang itu yang menjadi salah satu program unggulan divisi misi kami penyatuan data penyatuan data ini penting synchronizing all the data yang ada dari beberapa kementerian yang berbeda tergantung kepentingan-kepentingan cara mereka melihat data juga bukan kepentingan yang buruk mungkin tapi kan ada cara-cara dengan filosofi-filosofi cara melihat data yang berbeda dari setiap kementerian jadi kementerian pertanian misalnya tentunya berbeda dengan kementerian perhubungan tapi apa hubungannya pertanian dan perhubungan hubungannya adalah soal jalur distribusi makanan nah itu selalu ada berhubungan nanti kan apa namanya caranya melihatnya berbeda jadi itu yang bisa menjadikan itu berbeda nanti harus ada badan khusus yang mengatur itu saya menarik untuk soal menekanan harga bahan pokok ya satu hal yang mungkin tidak terlalu teknis alasan kenapa harga bahan pokok dan sembako itu bisa naik menjelang menjelang natal tahun baru lebaran dan lain-lain ini juga kadang-kadang kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat yang mempunyai istilahnya paranoid berpikir ke depan seakan-akan wah nanti menjelang natal barang akan naik sekarang gue borong deh nah itu juga merusak harga itu merusak harus ada aturan untuk beli juga dong betul itu juga harus di dan selain aturan tentunya edukasi bahwa tidak harus berpikir begitu sehingga harga bisa stabil yang kedua itu tadi kenapa saya mention soal perhubungan jalur distribusi itu sangat penting karena jalur distribusi itu distribusi itu menyumbang sekitar 20% dari harga yang akan dijual kosnya gede ya barang apapun punya pengaruh besar juga jadi ini yang perlu disinkronkan kerjasama antara kementerian perhubungan pertanian perkebunan dan lain-lain lah itu juga ke depannya harus kita perhatikan nah ini yang menjadi hal-hal yang lain tentunya adalah itu tadi ada yang nakal-nakal menimbun bahan pokok ya kan ini juga merusak harga nah jadi di situlah yang diperlukan kita apa namanya istilahnya sidak ke pasar-pasar tapi kan ini sangat basic ya dan ini yang saya lihat selama ini hal yang banyak hanya dilakukan itu kita gak bicara soal sinkronisasi soal jarur distribusi dan tadi edukasi kepada masyarakat untuk tidak terlalu mengantisipasi berlebihan kenaikan harga bahan pokok karena kadang-kadang itulah mereka yang menyebutkan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok karena mereka udah memborong sebelum-sebelum oke tadi Tommy soal pupuk ini soal distribusi jalur distribusi itu kaitannya dengan perhubungan kalau Putri dari Prabowo Gibran ini kayaknya kalau Putri Kedapil juga banyak keluhan banget dari mak-mak nih soal harga bahan pokok yang terus merangkak solusi yang ditawarkan apa kira-kira Put? ya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sangat berkomitmen untuk merevitalisasi dan juga memperkuat kooperasi unit desa ataupun KUD kita juga berkomitmen untuk merevitalisasi pasar rakyat dan juga penguatan kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian sektor kehutanan perikanan dan juga kelautan dan juga peternakan terutama UMKM dalam hal ini dan kalau kita lihat juga secara pengalaman Pak Prabowo ini kan juga pernah menjabat sebagai ketua umum asosiasi pedagang pasar di seluruh Indonesia dan hal-hal ini akhirnya menyebabkan beliau sering mendapatkan aspirasi menyerap aspirasi dari pedagang pasar di Indonesia dan tentu beliau mempunyai dorongan untuk memperbaiki pasar rakyat di seluruh Indonesia supaya bisa benar-benar menjadi tempat yang bermanfaat dalam hal ini untuk para pedagangnya makanya yang paling kita ingin perbaiki di sini adalah sebenarnya bagaimana kita bisa menyambung dan juga menjadi perantara yang efektif untuk produser daerah pedesaan yang selama ini mungkin mempunyai kesulitan dalam mendistribusikan produknya tanpa peran-perantara dan hal ini yang akhirnya menyebabkan banyak ketimpangan dalam harga jadi ketika petani menjual produknya itu jauh lebih murah daripada ketika akhirnya dijual di pasar dan hal-hal seperti ini nantinya yang akan terus kita perbaiki supaya para petani dan juga para peternak di desa-desa kecil itu tidak lagi kesulitan dalam hal ini dalam hal menjual produknya sesuai dengan modalnya mereka oke ini sebenarnya banyak sekali yang masih bisa kita bahas ya kalau dari sisi ekonomi belum lagi kita ngomongin masalah UMKM belum lagi ngomongin APBD tapi besok di Sampai Indonesia Pagi kita juga akan bahas hal itu dan hari ini kalau boleh saya simpulkan bahwa digitalisasi digitalisasi industri ini juga bisa menolong sebenarnya tapi bisa juga harus ada regulasi yang ditekankan oleh pemerintah supaya anggatan kerja kita juga tidak tersisi oleh digitalisasi industri ngomong-ngomong soal bahan pokok juga tadi idenya sudah diungkapkan ya masing-masing kalau Tommy tadi soal pupuk jadi concern Bang Siko soal distribusi dari perhubungan bagaimana menyingkronkan data termasuk dengan data perhubungan dan tadi putri soal kooperasi unit desa yang akan dimaksimalkan kembali sepertinya itu yang akan jadi solusi-solusi nanti juga akan diungkap lebih jauh di debat cawapres pada tanggal 22 Desember hari Jumat jadi pastikan untuk ditonton juga putri harus yang yang ngasih masukan ke Mas Gibran yang kertas boleh lah putri jadi bapak-bapak dan ibu inilah yang pagi hari ini sepertinya akan memberikan insight buat para cawapres yang nanti akan berdebat hari Jumat baik terima kasih Tommy, Putri dan Jumu Bang Siko setelah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi seru diskusi kita pagi hari ini kita akan lanjutkan lagi besok diskusinya soal ekonomi terima kasih saudara wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati